Satu hari sebelum pembukaan sidang pleno, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjamu para delegasi EAMTC dengan menikmati matahari terbenam Labuan Bajo dari atas kapal PINISI. Para delegasi disambut dengan alunan musik khas NTT, Sasando. Setibanya di PINISI, perbincangan santai juga dilakukan oleh Kapolri bersama para delegasi setingkat menteri terkait upaya menangani kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kapolri berharap MMTC ke-17 akan menghasilkan deklarasi bersejarah yang mampu memperkuat kerjasama negara-negara ASEAN khususnya dalam kasus yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Saya percaya bahwa hubungan informasi antara delegasi akan mengumpulkan hubungan informasi antara negara kami. Hubungan ini memastikan kemungkinan tidak ada kemungkinan untuk pembukaan. Terima kasih telah menonton!